Yuk tebak teka-teki ini, Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya berapa umur kucing itu. Dua tahun lagi Luna akan berumur dua kali lipat dari umurnya lima tahun yang lalu. Amanda mengangguk dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia dua belas tahun, itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini, mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah, di bawah kepala gadis berambut pirang, ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah, ada api yang menyala. Dan di tanah, di bawah pria itu, ada beberapa kalah jengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu dua orang lainnya. Hana sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finis, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hana masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua. Bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara dua pintu. Di depannya ada dua penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong. Dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka. Dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan satu pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka? Apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong. Dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek. Dan memang, setelah setelah ujian dimulai, gadis itu melihat satu orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya. Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada empat orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka. Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat, serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam dan dikenal mampu menciumbau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala? Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lukas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lukas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lukas agak aneh. Maaf, gak ada uang. Jobbing job. Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi, bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lukas adalah dia gak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balak kelava hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. Tiga orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Orang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana. Dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka gak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tausir itu gak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu gak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini gak berguna. Gak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan. Tiba-tiba, hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, nubang di belakangmu menutup. Ada tiga terowongan di depanmu. Dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama dua tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama dua minggu. Dan terowongan ketiga, mengarah ke gurun panas yang kering. Terowongan mana yang harus kamu pilih? Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga dua tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama dua minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan buah, kamu mendengar suara yang memegahkan halinya. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup. Tapi kamu sekarang melihat tiga lorong lainnya. Seekor naga bernafas api. Tunggu, apakah itu naga? Naga sedang menjaga lorong pertama. Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Terowongan yang bisa membawamu ke tempat yang aman. Setidaknya kaktus tidak bisa bergerak dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi, Dona datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Hmm, bisakah kamu membantu Dona memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Rian. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Rian dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya, jangan ambil penerbangan yang anda rencanakan hari ini. Suha bermimpi semalam kalau anda melakukannya maka akan berakhir dengan buruk. Pesawat anda akan jatuh. Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya. Bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah tenda, game, nasi, lampu. Semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang morbid bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari. Tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei, kerja bagus.